Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di DM channel Deddy Mulyadi Semoga kita sehat semua Salam pengangguran Video kali ini Saya akan menjawab salah satu komentar Untuk perawatan bagaimana pohon anggur Jupiter saya ini bisa tumbuh Batangnya besar Tersiernya seragam Jadi apa yang saya lakukan Terhadap Pohon anggur Jupiter ini Jadi simak terus Ikuti terus videonya sampai akhir Jangan di skip Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nah bagaimana pembentukan Batang tersiernya Program awal Yang saya lakukan adalah Menyerti tinggi dari sistem rambatan yang kita gunakan Oke Yang pertama Saya sendiri ini Dari Batang primer Untuk ke sekunder itu Saya bentuk 75 cm 75 cm Percabangan pertama Saya Tekuk ke kiri Dengan target Nanti 2 meter Panjang batang Sekunder Kemudian untuk percabangan kedua Ini saya naikkan kembali Ini saya naikkan kembali Naikkan kembali 1 meter Kemudian Nah ini 1 meter Kita bentuk Bengkokan kembali ke kiri Jadi Akan ketemu sistem Apa ya Namanya O Yang biasanya ke kiri dan ke kanan Membentuk Y Ini saya bentuk Ke kiri semua Ini juga sama Untuk panjangnya Saya setting Maksimal di 2 meter Nah kemudian Bagaimana pemilihan untuk Batang tersier yang akan kita bentuk Nanti ketika Dia sudah dibengkokkan Pertumbuhan Batang ponanggur kita ini cepat Cepat membesar Kemudian juga Tunas-tunasnya air itu akan Figure Dan juga tergantung dari Pemukukan yang kita lakukan Jadi disini Setiap-setiap Tunas air Pasti akan Muncul Nah Kemudian Kita sortir Kita pilih Batang-batang tersier Tunas-tunas tersier yang Subur Nah kita pilih Nanti Tunas-tunas air Yang sekiranya Memang akan Berpotensi Dia Figure Jadi cirinya Ya dia tumbuh Tunas-tunas baru Dan sehat Nah contoh ikan seperti ini Ini kita Kelihara Atau nanti Kita biarkan dulu Sampai dia Perlahan-lahan Misalkan tumbuh 30 cm 50 cm Nah kemudian Ketika sudah terlihat Batang Tunas air Yang Bigor Baru kita Sortir Nah untuk saya sendiri Disini Saya lakukan Selang-seling Nah ini tunas saya pertama Yang kedua Karena ini yang kedua Lebih figure Saya pelihara Ketiga ini kurang Ya Keempat juga kurang Kelima saya pelihara Nah ini Kenam juga saya pelihara Ini walaupun Daratnya terlalu rapat Tapi saya setting Kerambatannya agak direnggangkan Jadi biar Tidak terlalu rapat Nah berikutnya juga Ini juga Saya Kotes Berikutnya Saya selang-seling Jadi Metode pemilihannya Yang saya lakukan adalah Seperti itu ya Teman-teman Oke Kita pelihara Ini usia 3 bulan setengah Sekarang ya Nah ini batangnya Sudah sebesar pensil Dan ini saya sudah Memasuki Tupuk Pembuahan Sudah 3 kali Ini bukan Pembuahan Insya Allah Di minggu ini Akan saya Pangkas Pembuahan Nah kemudian Apa yang dilakukan Setelah kita Menentukan Batang-batang Kunas air Yang akan Dijadikan Batang sekunder Yang pertama Kita Batasi Terlebih dahulu Panjang Dari Batang Teksirnya Nah ini Saya Membatasi Di 12 Daun Di 12 Daun Kemudian Saya Kotes Nah Kenapa Saya Batasi Karena Agar Pembesaran Batang Di tertiur itu Lebih optimal Dan lebih Cepat Jadi Tidak ada Nutrisi yang Sia-sia Semua Tersalurkan Keseluruh Bagian Batang-batang Dan daun Dan daun Tersiernya Jadi Setelah 12 Daun Saya Batasi Potong Saja Kemudian Tunas air Yang muncul Di batang-batang Tersier Kita Batasi Dua daun Dua daun Tunasnya Kita Potes Begitu Seterusnya Untuk Batang-batang Yang lain Hingga Akhirnya Kita Masuk Ke Paling Ujung Kita Batasi Di Rambatannya Kita Potes Dan Kita Tekuk Bagian Tersier Atasnya Ke atas Kita Batasi 12 Daun Dan Tunas-tunas Air Yang tumbuh Di batang Tersier Kita Batasi Dua daun Begitu Seterusnya Sampai Didapatkan Batang Tersier Yang kita Harapkan Untuk Memenuhi Syarat Pembuahan Yaitu Sebesar Minimal Sebesar Batang Pensil Nah Ini Hasilnya Batang Tersier Sudah Besar Merata Ini Juga Ini Juga Sama Saya Lakukan Hal Yang Sama Total Ada 19 Batang Tersier Tinggal Nanti Kita Tunggu Pembuahannya Insya Allah Mudah-mudahan Berhasil Kemudian Nutrisinya Apa Pupuk Yang digunakan Untuk Pohon Anggir Jupiter Ini Sehingga Dapat Menghasilkan Batang Yang Besar Isia Tiga Bulan Dan Daun Yang Subur Ya Gimana Perawatannya Yang Pertama Di Media Tanah Media Tanah Yang Saya Gunakan Ada Di Video Sebelumnya Di Cara Pembuatan Metan Media Tanam Saya Menggunakan Tanah Hembang Kemudian Sekam Bakar Kapur Dolonit Kompos Kompos Ataupun Ketoran Hewan Kemudian Sudah Hanya Itu Aja Yang Saya Gunakan Terus Untuk Dari Masa Tanam Awal Itu Juga Ada Video Di Sebelumnya Teman Tuan Bisa Lihat Aja Memang Proses Tanam Simple Sebesar Apa Sebelumnya Sehingga Saat Ini Bisa Sebesar Ini Nah Proses Tanam Setelah Pasca Tanam Kita Biarkan Dulu Dua Minggu Tanpa Disiram Jadi Ketika Proses Tanam Awal Kita Cor Aja Basah 5 Liter Banjir Kemudian Setelah Itu Diamkan Selama Dua Minggu Tidak Disiram Setelah Dua Minggu Kita Baru Masuk Ke Tahapan Pemupukan Yaitu Pemupukan Vegetatif Untuk Pembentukan Batang Daun Dan Lain Lain Pupuk Apa Yang Saya Gunakan Saya Gunakan Adalah Pupuk Pupuk Mutiara Grower Oke Nah Ini Saya Gunakan Mutiara Grower Pupuk NPK Dengan Tandungan N N 15 P N 9 Dan Talion 20 Plus TE Nah Ini Adalah Kupuk Lengkap Juga Kupuk Lengkap Yang Biasanya Kita Gunakan 16 16 16 Ini Saya Menggunakan 1509 20 TE TE Lengkap Ada Jink Boron Dan Lain Yang Dibutuhkan Tanaman Dosisnya Seperti Apa Dosisnya Saya Gunakan Untuk Tanaman Awal Setengah Sendok Makan Per 5 Liter Air Jadi Dilarutkan Per 5 Liter Air Kemudian Langsung Disiramkan Saja Terkena Batang Pun Tidak Masalah Langsung Di Sistem Cor Saja Itu Untuk Saya Lakukan Di Hari Minggu Jadi Pupuk NPK Saya Pakai Di Hari Minggu Oh Ya Campurannya Adalah Setengah Sendok Kapur Dolomit Juga Dilarutkan Ya Sorry Terlewat Ini Kapurnya Ini Digunakan Juga Untuk Sebagai Larutan Jadi Dicampur Saja Setengah Sendok Makan NPK Mutiara Grower Dan Setengah Sendok Makan Dolomit Dolomit Fungsinya Apa Itu Untuk Menaikan PH Tanah Agar Tidak Asam Kondisinya Apalagi Di musim Penghujan Seperti ini Kapur Dolomit Ini Diperlukan Untuk Menstabilkan Kondisi PH Tanah Karena Jika PH Tanah Terlalu Asam Dia Tidak Ada Beberapa Nutrisi Yang Tidak Bisa Diserap Sama Akar Jadi PH Harus Stabil Terus Apa Yang Saya Lakukan Kembali Perawatannya Saya Lakukan Kembali Penyiraman Di Hari Kamis Dengan Pupuk Organik Cair Cara Pembuatan Pupuk Organik Cair Ada Di Video Sebelumnya Saya Menggunakan Aktifator Sirup Untuk Mempercepat Proses Pembuatannya Nah Itu POC Biasa Bahannya Dari air Cocin Beras Kemudian E4 Sama Molase Yang Saya Gunakan Darah Sirup Itu Saya Gunakan Di POC Atau Satu Gelas Botol Air Mineral Satu Gelas Nah Itu Saya Lakukan Penyiraman Di Hari Kamis Dan Begitu Seterusnya Sampai 3 Bulan Jadi Hari Minggu NPK Hari Kamis POC Kenapa Saya Lakukan Seperti Itu Agar Tidak Lupa Penjadwal Jadi Saya Lakukan Pemutukan Di Seperti Itu Seterusnya Sambil Kita Lihat Pertumbuhan Tunasnya Seperti Apa Dengan Perawatan Yang Tadi Tunas 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 Yang Tidak Kita Butuhkan Kita Protes Saja Agar Nutrisi Tidak Terpakai Sia Sia Terbuang Cuma Cuma Kemudian Sesekali Untuk Perawatan Daun Saya Menggunakan PSB PSB Di Awal Masa Tanam Saya Gunakan Setelah Satu Bulan Masa Tanam Pupuk PSB Ini Bisa Rekan Rekan Buat Sendiri Simpel Hanya MSG Kemudian Telur Sama Air Misalkan Air Bekas Kolam Itu Lebih Bagus Karena Banyak Oksigen Dan Dipanaskan Disimpan Di bawah Sinar Matahari Full Dia Lama-lama Akan Berubah Menjadi Warna Merah Seperti Ini Aromanya Memang Kurang Sedap Ini Saya Gunakan Sebagai Kupuk Yang Disemprotkan Ke Daun Saya Pakai Dosisnya 5 Tutup Botol Ini Per 2 Liter Disemprot Ke Alat Semprot Kita Kemudian Dilakukan Pada Pagi Hari Di Saat Matahari Terbit Atau Sekitar Jam 9 Jam 10 Di Saat Itulah Tomata Daun Sedang Terbuka Nah Inilah Kita Imbus Silahnya Kita Imbus Kita Semprotkan Di Bagian Atas Dan Bawah Daun Ini Untuk Kesuburan Juga Meningkatkan Kesuburan Tanaman Anggur Ini Jadi Ini Sesekali Saja Mungkin Dosisnya Kemakaian Satu Bulan Sekali Itu Cukup Menurut Saya Mungkin Bagi Rekan Rekan Yang Kurang Silahkan Saya Tidak Melarang Sebelum Penggunaan Kupuk Kita Coba Dosis Terendah Dulu Biar Tidak Mengorbankan Tanaman Kita Seperti Itu Kemudian Untuk Sengar Matahari Di Saya Ini Kebetulan Rumah Saya Menghadap Utara Jadi Matahari Terbit Ada Di Sebelah Sana Dan Terbenam Ada Di Sebelah Sana Jadi Ini Full Penyinaran Terkena Sinan Matahari Full Jadi Itu Mungkin Itu Juga Yang Membuat Tanaman Ini Tumbuh Subur Jadi Seperti Itu Proses Perawatan Dari Tanaman Jupiter Ini Sehingga Menghasilkan Batang 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 Yang Diinginkan Diharapkan Sesuai Dengan Persyaratan Pembuahan Ya Kemudian Menjadi Besar Batang Nah Ini Menjadi Besar Batang Daun Nya Juga Tumbuh Subur Nah Ini Perawatan Yang Saya Lakukan Untuk Tanaman Jupiter Ini Dan Teman Teman Bisa Lihat Juga Untuk Yang Jenis Lain Yang Ada Di Atasnya Saat Ini Sedang Ini Membawa Bunga Oke Terima Terima kasih.